Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kami akan berbagi tutorial cara mengembalikan data yang terhapus permanent Cara ini saya dapatkan ketika saya tidak sengaja menghapus file penting dengan cara menekan tombol shift plus delete sehingga file tersebut terhapus secara permanent Mula-mulanya saya sangat panik karena file tersebut sangat penting dan akan dibutuhkan dalam beberapa waktu dekat Setelah mencari-cari cara tutorial di Google akhirnya saya menemukan aplikasi yang benar-benar bisa membantu saya untuk mengembalikan data yang hilang tersebut Kami akan memberikan dua solusi untuk mengembalikan data yang terhapus secara permanent Cara yang pertama adalah menggunakan CMD dari Windows dan cara yang kedua menggunakan aplikasi dari iMyPhone Aplikasi bisa diunduh secara gratis Linknya sudah kami sediakan pada deskripsi video ini Selanjutnya kita mulai dengan cara yang pertama yaitu menggunakan CMD dari Windows Klik saja di pencarian atau menekan tombol Windows plus R Lalu ketik CMD Lalu jalankan run as administrator Selanjutnya ketik CHK DSK Lalu masukkan drive yang tempat kehilangan data Karena saya kehilangan data di D Maka ketik drive D Lalu slash F Selanjutnya masuk ke directory D Lalu ketik atrip Strip H Strip R Strip S Slash S Spasi dan slash D Terus Bintang Titik Bintang Lalu tekan enter Jika sudah menekan tombol enter Maka data akan di recovery dalam folder RISICAL BIN Jika cara yang pertama ini tidak berhasil Silakan gunakan cara yang kedua Yaitu menggunakan aplikasi dari iMyPhone Buka aplikasinya Pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi ini Link unduhan sudah saya sediakan pada deskripsi video ini Setelah di download dan di install silakan dibuka Untuk contoh saya akan menghapus satu file gambar Yaitu gambar thumbnail youtube Akan saya hapus Masuk lagi ke aplikasi Lalu pilih drive D Karena gambar yang dihapus tadi berada di drive D Tunggu hingga proses scan selesai Setelah selesai scan klik saja ok Lalu cari gambar yang terhapus tadi Karena file tadi berformat gambar atau foto Masuk saja di folder foto Lalu png Lalu cari gambar penting Setelah menemukan gambar silakan dilihat dulu Ada beberapa file yang tidak bisa di preview Namun teman-teman tidak perlu khawatir Lakukan saja langkah recovery Lalu centang gambar yang akan di recovery Lalu pilih recover Tentukan tempat penyimpanan hasil recovery Saya simpan saja di D dan folder file Lalu pilih ok Save Nah maka kita akan langsung diarahkan ke folder recovery Gambar sudah dikembalikan 100% tanpa rusak Selain untuk memulihkan data yang terhapus Aplikasi ini juga bisa juga memiliki beberapa fitur lainnya Di antaranya bisa memulihkan data yang terhapus dari risikal bin Dari hard drive Dari kartu SD card Dari USB Dari kamera Dan dari tempat penyimpanan data lainnya Bisa memulihkan data dari komputer yang rusak Dengan cara membuatkan media boot Dan juga bisa memperbaiki data yang rusak Dan yang paling penting Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis Linknya sudah kami sediakan pada deskripsi Untuk informasi tambahan Imyphone juga memiliki beberapa produk lainnya Untuk mengembalikan data yang terhapus Di antaranya data yang terhapus dari iPhone Jika teman-teman memiliki data di iPhone Dan tidak sengaja menghapus data tersebut Bisa dikembalikan dari aplikasi Base iPhone Data Recovery dari Imyphone Dan jika teman-teman pengguna Android Imyphone juga memiliki satu aplikasi Untuk mengembalikan data yang terhapus di Android Yaitu Base Android Data Recovery Silakan dikunjungi linknya Untuk mendapatkan informasi lengkap Terima kasih sudah menonton Jangan lupa support kami untuk membuatkan tutorial lainnya Dengan cara klik tombol like dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih